Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan ada indikasi perubahan BAP saat dilimpahkan kekejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat tiga orang tersangka lain. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres, Polres, Sirebon. Yang menarik adalah, hampir semua lapan orang yang ketangkap ini, pada saat di BAP pertama, menyatakan ada tiga orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Tapi kemudian berubah. Kemudian berubah sesudah Paul Lim pakai kekejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun, gak mungkin lapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada tiga orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan, mereka merubah BAP, sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini, sehingga tiga orang ini, bahkan sampai sekarang, seolah-olah alamannya tidak jelas, padahal itu harusnya. Terima kasih telah menonton!